Dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima setiap hari, kita semua jadi makin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita makin tahu banyak hal tentang Indonesia? Selamat datang di TWK Tes Wawasan Kebangsaan bersama saya, Jovial Dalopes. Selamat datang di perempat final TWK. Di pertandingan sebelumnya, tim Komika berhasil maju ke semifinal setelah mengalahkan tim Ibu Rumah Tangga. Untuk pertandingan kali ini, juara grup D, tim PNS, Rizky, Ludia, Alem, akan bertemu dengan runner-up grup C, tim Model, IT, DEA, Vila. Dan inilah pertandingan terakhir perempat final TWK. Jadi tim Model tuh berhasil lolos dari grup yang isinya remaja Nusantara, anak kuliahan, dan ibu rumah tangga ya? Ya, betul. Kalian ingat nggak kemarin tuh apa sih yang paling memorable tuh dari babak grup kemarin? Salah satu momen yang paling memorable itu pas kita ditanya, apa itu kepanjangan dari SDM? Apa? Kepanjangan dari SDM apa? SDM kan tadi udah sumber daya manusia. Kementerian ESDM, berarti E-nya apa tuh? Oh. Iya kan? Iya. Kementerian ESDM adalah? Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Manusia. Kalian sudah belajar bahwa itu adalah? Energi dan Sumber Daya Mineral. Oh, dan kalian kalah tuh gara-gara pertanyaan itu ya? Iya, gara-gara gitu. Momen yang paling kalian ingat dari babak grup kemarin apa tuh? Kalah sama komika. Kalah. Kalah sama komika. Sama pelawak-pelawak itu kalian kalah ya? Iya, dan kita di-hosting. Mungkin PNS bisa belajar lagi aja sih. Mungkin PNS lulus TWK yang waktu itu bisa dipertanyakan lah. Satu lagi terakhir di punchline biasanya. Masih lucu banget dong. Caloknya nggak bisa WhatsApp ya. Sebenernya nggak masalah roasting-nya. Cuman kalau ditonton nama atasan kayak enak gitu. Nggak apa, bilang aja. Semua orang tuh lagi ada hokinya. Itu komika lagi hoki. Kita lagi sedekah lah. Sedekah poin sama komika. Yaudah, kalian udah siap? Siap. Kalian ada yal-yal nggak sih? Tim model atau tim PNS itu ada? Ada, kita selalu ada. Yaudah, kalian mau mulai dengan yal-yal kalian dulu mungkin? MBL, MBL, MBL. M. B. L. Model banget loh. Oke, kita sekarang ke tim PNS. PNS, PNS, PNS. Jaya, jaya, jaya. Waktu Indonesia belajar. Di babak ini, tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Dan apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan halus. Siapa yang mau mulai duluan antara tim model dan tim PNS? PNS. PNS duluan deh. Satu provinsi? Dih, iya. Cerita rakyat yang mewakili terbentuknya Candi Prambanan adalah... Ramadhan Cinta, Roro Jonggrang, Nyi Roro Kidul, Siti Nurbaya. Rizky itu biasanya pede loh. Biasanya di tengah pertanyaan dan senyum dulu. Ingat, tinggal ada 3 detik. Oh, ini Roro Jonggrang. Satu. Oke, jawabannya adalah... Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Iya. Coba kita cek apakah benar. Rizky itu biasanya pede loh dengan jawabannya. Ini gak pede loh kali ini. Karena tadi ada orang sama Sinta ya. Iya, kayak mirip-mirip lah gitu. Mirip-mirip ya? Lumayan mengecoh ya? Iya, mengecoh banget. Langsung aja tim model, silahkan pilih satu provinsi. Jakarta. Pusat perbelanjaan pertama yang menggunakan eskalator di Jakarta adalah... Plaza Indonesia, Ratu Plaza, Ciputra Mall, Sarina. Sarina, Sarina sih. Enggak tau. 10 detik lagi. Sarina, RP sih gue bilang. Karena Sarina tuh gak ada kayak hebat. 2, 1. Jawabannya adalah... Ratu Plaza. Ratu Plaza. Coba kita cek. Dilempar ke PNS nih, Rizky. Kalau senyum-senyum begini, biasanya dia udah tahu nih. Oke, Rizky, silahkan. Sarina. Sarina ya. Emang terkenal sih. Dari tahun berapa, masih inget gak? Lama lah. Udah lama ya. Coba kita cek. Berhasil direbut. Setelah direnovasi sejak tahun 2020, Mall Sarina resmi dibuka kembali untuk umum pada Senin 21 Maret 2022. Sarina merupakan mall pertama di Indonesia yang diresmikan pada Senin 15 Agustus 1966. Tampilan Sarina telah dipugar menjadi lebih estetik dan modern. Namun pihak pengelola masih mempertahankan beberapa memori masa lalu. Seperti eskalator lawas yang merupakan pertama di Indonesia. Ada beberapa area baru di Sarina seperti digital bisnis area dan ruang budaya. Baik, tim PNS silahkan provinsi berikutnya. Jawa Timur? Iya, Jawa Timur. Jawa Timur. Beberapa artis terkenal ini lahir di Kabupaten Jember yang ada di Jawa Timur, kecuali Anang Hermansyah, Opik, Syahrini, Tiara Andini. Syahrini? Syahrini lahir di mana? Di Jawa Barat. Aduh mana ya? Satunya Bandung. Syahrini. Bukan Jawa Timur lah sih, dia cetak banget. Sumedang. Sumedang. Sumedang, Jawa Barat ya, Jawa Barat. Sumedang. Bacun jorak, cuman. Apakah Syahrini jawabannya? Syahrini tuh kalau nggak salah lahirnya di Sukabumi. Oh iya, Sukabumi. Di Jawa Barat. Sumedang sama Sukabumi? Jauh. Agak jauh. Oke, tim model silahkan, satu provinsi. Jawa Barat. Pada PON 20 Papua 2021, benarkah Jawa Barat sebagai provinsi yang menjadi juara umum dengan perolehan emas terbanyak? Saya juga salah. 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 Jadi di PON Papua yang baru-baru ini, Jawa Barat bukan juara umum dengan medali terbanyak. Bukan. Semoga bukan. Semoga bukan ya. Jawaban kalian? Tidak. Tidak. Jawa Barat adalah juara umum. Karena ini adalah pertanyaan benar-benar salah, otomatis kalian mendapatkan poin untuk ini ya. Jawa Barat merupakan juara umum PON ke-20 Papua setelah berhasil meraih 133 emas, 105 perak, dan 115 medali perunggu. Keberhasilan Jawa Barat ini membuat mereka jadi juara umum 2 PON secara beruntun. DKI Jakarta masih mempertahankan pemegang rekor juara umum PON terbanyak, sebanyak 11 kali. Ini kurang-kurang kurang 2 lagi nih. Kalian udah bisa, ini belum pernah terjadi ya bahwa orang mengumpulkan satu pulau di babak pertama. Coba kita lihat. Tim PNS, kalian mau pilih provinsi apa? Jawa Tengah. Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki kilang minyak terbesar di Indonesia adalah Balongan, Cilacap, Dumai, atau Musi. 10 detik. Cilacap. Yakin banget kalian Cilacap? Yakin. Belum pernah ditugaskan ke sana? Belum. Belum ya? Coba kita cek apakah jawabannya Cilacap? Bener. Bener. Satu provinsi lagi loh. Kalian seperti tau kalian harus pilih apa ya? Oke, Banten. Berikut ini merupakan stasiun kereta api yang ada di Banten kecuali Kebayoran, Pondok Ranji, Jurang Mangu, Serpong. Kebayoran. Kita lihat jawabannya. Selamat untuk poin pertama. Terima kasih ya. Tim PNS silahkan provinsi berikutnya. Papua. Pegunungan Puncak Jaya sendiri adalah puncak tertinggi di Indonesia dengan ketinggian mencapai 4.884 meter di atas permukaan laut. Terdapat satu-satunya daerah berpengkuni yang ketinggiannya dikelilingi Pegunungan Jayawijaya atau Puncak Jaya. Apa nama daerah itu? Kota Dingin, Kota Jaya, Kota Mulia, atau Kota Tinggal? Kota Jaya. Kota Jaya. Yakin? Semoga. Semoga. Ini Rizky gak yakin nih kali ini. Gak yakin. Gak yakin ya? Gak yakin ya? Gak yakin. Gak yakin ya? Kita coba cek apakah jawabannya Kota Jaya. Oh my God! Baik, kesempatan untuk direbut. Bener-bener kota tinggal. Bener-bener kota tinggal. 4.884 meter di atas permukaan laut. Kota Dingin. Kota Dingin. Ya pasti dingin ya kalau setinggi itu ya. Coba kita cek. Jawabannya adalah... Kota Mulia. Oh my God, jawabannya Rizky. Kota Mulia adalah kota terdingin di Indonesia. Ya tinggi banget ya iyalah. Tim model silahkan. Satu provinsi. Bali. Nama tarian tersebut? Kecak. Yakin mau pilih yang lain ya? Yakin. Oke. Ini udah common Indonesian knowledge banget ya. Kecak ini kita coba cek. Jawabannya adalah... Perlahan lantai. Perlahan lantai pasti nih. 52 tiba-tiba. Tadi 50. Sekarang 52. Silahkan tim PNS. Kalimantan Timur. Amplang merupakan salah satu kerupuk kasamarinda. Yang berbahan dasar hasil olahan daging. Ikan. 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 Yakin nih? Yakin. Sering dapet olah-olah. Apa? Sering dapet olah-olah. Sering dapet olah-olah. Dari siapa? Dari yang dinas. Dari sana emang makanannya itu deh. Ikan. Ikan. Kan cumi juga dari laut. Sama-sama. Gak ada keripik cumi. Tapi kayaknya kalau rasanya gak ada rasa-rasa cumi sih. Gak ada rasa cumi ya? Gak ada. Rasanya rasa ikan. Iya rasa ikan. Baik. Kita coba cek. Ikan. Sumber-sumber. Enam. Dua. Tim model. Silahkan. Satu. Provinsi. Sumatra Barat. Etnis di Sumatra Barat yang menganut sistem matrilineal. Adalah. Minangkabau. Minangkabau. Yakin? Yakin. Dia nih yakin banget ya. Yakin. Minangkabau. Emang bukan orang Minang kan? Bukan. Bukan. Orang Depok. Kita cek. Minangkabau. Matrilineal berasal dari kata matri, ibu, dan lineal, garis. Yang berarti sistem kekerabatan yang mengacu pada garis keturunan ibu. Adat Minangkabau memiliki pemahaman kalau perempuan memiliki derajat yang tinggi. Jika suatu keturunan tidak ada keturunan perempuan, maka bisa dikatakan garis keturunan keluarga tersebut terputus. Enam. Tiga. Baik. Masih ada dua pertanyaan lagi di babak ini. Silahkan tim PNS. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara merupakan pemekaran provinsi dari Kalimantan Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Kalimantan Tengah. Coba kita cek jawabannya. Kalimantan Utara adalah pemekaran dari Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Timur. Pulau Sempu, Pulau Sempu, Pulau Mursala, Pulau Mandalika. Pulau Sempu, Coba kita cek jawabannya. Kasih jawab. Tim PNS, silahkan. Pulau Mursala. Pulau Mursala. Pulau ini terletak di Kecamatan Tapia Nauli, Tapanuli Tengah. Tepatnya di sebelah barat daya kota Sibolga. Salah satu daya tarik utama dari Pulau Mursala adalah adanya air terjun yang unik di pulau ini. Pulau ini semakin banyak dikenal setelah dijadikan sebagai lokasi syuting salah satu film Hollywood ternama King Kong pada tahun 2005. Oke, di akhir babak pertama skornya adalah empat untuk tim model dan tujuh untuk tim PNS. Berdasarkan pengalaman di perempat final ini tidak ada skor yang aman sampai babak terakhir. Jadi sampai ketemu di babak kedua. Waktu Indonesia Tau. Pada babak ini, tim akan memilih dua provinsi dan mendapatkan pertanyaan dengan skala nasional. Jika benar menjawab, provinsi tersebut akan berubah warna sesuai dengan warna tim. Namun, apabila jawaban salah, pertanyaan tidak akan dilempar ke tim lawan dan provinsi pilihan menjadi hangus. Ada yang berbeda pada babak wita kali ini. Karena tim lawan bisa memilih provinsi baru atau merebut provinsi tim lainnya untuk mengatur strategi mengumpulkan satu pulau. Jika ingin merebut provinsi tim lawan, mereka harus mempertaruhkan provinsi yang mereka miliki. Apabila berhasil mengumpulkan satu pulau di akhir babak wita, tim akan mendapatkan tiga poin tambahan. Tadi yang mulailah tim PNS. Berarti sekarang tim model dipersilakan untuk mulai. NTB-NTT. Berikut adalah merek susu yang berasal dari Indonesia. Kecuali Greenfields, Diamond, Cimori, Prision Flag. 20 detik lagi. 10 detik. 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah? Diamond. Jawabannya adalah Prision Flag. Susu ini sebenarnya bernama Frisier Flag. Atau yang lebih dikenal sebagai susu bendera ya. Diimpor dari kooperatif kondens fabrik Frisland di Belanda. Awalnya sekarang sudah produksi di sini. Sekarang kita lempar ke tim PNS. Kalimantan Selatan sama Kalimantan Tengah. Eh Kalimantan Barat. Sebutkan untuk tim PNS lah. Oke. Oke. Kujiannya lah. Sebutkan dua lembaga yudikatif yang ada di Indonesia. Kalian sendiri ada di lembaga? Beda. Legislatif. Beda kan? Kalian apa? Legislatif. Legislatif. Ada yang eksekutif kan? Kementerian nih? Eksekutif. Yudikatif. Yudikatif ada apa? KY dan MA. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial. Disebut tiga ya. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dua poin untuk tim PNS. Ada error ya? Mohon maaf. Itu benar. Panik loh tadi. Nanti panik loh. Sempet di prank bentar. Ya kalian benar kok. Jadi kalian dapet Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Disuruh sebut dua, kalian nyebutnya tiga. Kerajinan loh kalian. Siapa tau dapet poinnya tiga gitu Pak. Oh gak ada. Gak seperti itu. Tim model silahkan. Kalimantan Tengah sama Sumatera Selatan. Lumayan sederhana sepertinya ya. Ayu Ting Ting, Via Valen, Roma Irama. Ayu Ting Ting, Via Valen. Eh belum belum. Belum belum Kak. Ayu Ting Ting, Via Valen, Inul Daratista. Ya lebih pasti. Atau kalian mau kayak mereka disuruh sebut dua, sebutnya tiga. Mungkin mau nyebut lima kali. Lima penyai dangdut. Enggak udah tiga aja. Eh kamu rumahnya. Saif place. Kamu rumahnya. Tidak sama. Dua poin untuk tim model. Oke ya. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Skor sementara masih tim VNES yang unggul ya. Dengan sembilan poin. Dan tim model dengan enam poin. Silahkan tim VNES. Mungkin mau melengkapi pulau Jawanya. Atau mungkin mau melengkapi Kalimantan. Atau mau bermain aman dengan provinsi-provinsi lain. Mau rebut. Mau rebut. Yang mana? Banten. Kita ambil Banten sama Sumatera Barat. Sumatera Barat sudah dipilih. Amal Lampung deh. Yang ingin direlakan adalah provinsi Sumatera Utara. Lengkapi peribahasa berikut ini. Seperti padi, kian berisi, kian merunduk. Me? Merunduk. Menunduk. Merunduk. Merunduk atau menunduk? Merunduk. Merunduk. Yakin? Yakin. Coba kita cek. Merunduk. Berarti kalian berhasil mendapatkan Pulau Jawa ya? Iya. Dan juga berarti kalian berhasil mendapatkan plus 3 poin. Tapi itu nanti setelah babak ini. Karena mereka masih ada kesempatan untuk ambil Pulau Jawa juga. Supaya mereka nggak plus 3 poin. Kalian pilih provinsi? Jawa Barat. Jawa Barat mau kalian ambil. Dan? Aceh. Yang kalian mau relakan? Sumatera Barat. Pada November 2021, Bepom merilis daftar produk kosmetik yang mengandung merkuri. Bepom merupakan singkatan dari? Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan. Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan. Tunggu, tunggu, tunggu. Oke. Harusnya pemeriksa saja. Karena nggak sepanjang itu. Badan Pemeriksa Obat dan Makanan. Tadi apa yang pertama? Pemeriksaan. Pemeriksaan. Tadi pertama pemeriksaan. Sekarang diubah jadi pemeriksa. Ya. Badan Pemeriksa Obat dan Makanan. Semoga ya. Jawabannya adalah? Apa? Apa? Apa dong? Apa dong? Yang bener apa? Lemes. Langsung sembunyi loh dia loh. Ada yang tahu? Bepom? Badan Pengawas. Pemeriksaan. Iyi, Iyi. Pemeriksaan. 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 Awas. Awas. Tidak. Karena kalian salah di soal pertama. Dan kalian pertama pilih Jateng. Jabar. Eh, Jabar maaf. Berarti, Provinsi yang kalian pertarungkan pindah ke mereka. Berarti skornya adalah sementara adalah 12-4. 12-4. Jauh sekali, jauh sekali. Kalau tim PNS mendapatkan 2 poin ini, kita sama sekali gak usah maju ke babak ketiga. Iya lagi? Karena babak ketiga adalah maksimal 9 poin. Sekarang selesai sudah 8. Kalau mereka berhasil mendapatkan 2 poin berikut ini, babak 3 sudah tidak berguna. Oke, tim PNS, apakah kalian mau lanjut ke babak ketiga atau mau diselesaikan di babak kedua ini? Babak kedua aja deh. Babak kedua aja deh. Kalian silahkan pilih 2 provinsi atau mau lebih kejam lagi, mau curi. Kalau kalian mau curi, kalian bisa menang tolak. Karena kita gak jauh sentris nih Kak Jo. Karena gak jauh sentris ya. Kita dan gak Sumatera sentris, kita pilih Sulawesi. Sulawesi yang mana? Sulawesi Utara sama Papua Barat. Sulawesi Utara dan Papua Barat. Kalau saya beli bensin, beli makanan di restoran, beli voucher pulsa, maka saya akan dan harus membayar pajak. Pajak apa? PPN ya? PPN. Yakin banget tuh Dian ya. Yakin banget. Bukan PPH? PPN. Ya, PPH bukan. PN. Jangan bikin ragu Kak Jo. PPN ya? Kalian tuh mau bos kalian kelihatan kayak jago banget nih ya. PNS-PNS gue nih. Iya. Coba kita lihat jawabannya adalah? Oke. Satu poin untuk tim PNS, berarti masih 13-4. Mereka masih ada kesempatan untuk mengimbangi. Tapi kalau kalian bisa jawab pertanyaan kedua ini, kalian menang. Pressure loh. Nanti semifinal juga harus sama loh. Performen saya ya. Oke? Pertanyaan keduanya adalah, berapa nilai PPN saat ini? 10%. Yakin banget kalian 10%? Kak, salahin dikit. Gitu loh. 10%. 10%. Saya harus benerin pertanyaan ini ya. Berapa nilai PPN saat ini sebelum April 2022? Lebih tepatnya? Ya. 10%. Betul gitu. Ini pertama kali dalam sejarah TWK. Kita lihat jawabannya adalah? 6. Ya. Jadi ada wacana atau kayaknya akan bener-bener dilakukan setelah 1 April 2022 naik jadi 11%. Mau dinaikin? Iya. Supaya pendapatan negara naik. Iya. Coba kita lihat skornya. Tim PNS 14 plus 3. Ya sedih banget ya. Tim model 4. Karena babak berikutnya kita cuma bisa bertarung untuk 9 point. Berarti mau kalian menang babak berikutnya pun mereka sudah pasti menang. Selamat kepada tim PNS. Menang di babak kedua. TWK. Wah. 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 Oke ini harus ada kata-kata lah. Ada mungkin kata-kata untuk tim model atau untuk siapalah? Bos? Atau untuk penonton? Ini pertama kali loh yang menang setelah ini. Wah kenapa ya? Nggak. Disimpen buat besok aja. Iya. Disimpen buat besok aja ya? Nanti kayaknya final tiba-tiba pidato panjang nih. Kepada yang terhormat Bapak Dirjen. Kepada Ibu Menteri, Pak Direktur. Tau aja. Tau aja. Disebut semua. Disebut semua. Tim model. Ya. Terima kasih loh sudah ikutan TWK. Semoga ikutan lagi nanti ya season 2 kalau ada. Agak takut sih sebenernya. Agak pressure sih sebenernya. Tapi nggak apa-apa. Fun banget nggak sih? Fun banget. Thank you. Sekali lagi selamat untuk tim PNS. Di semifinal kalian akan bertemu dengan tim politikus muda. Siapakah yang akan maju ke babak final? Terima kasih tim model dan tim PNS. Setelah ikut TWK sampai ketemu semuanya di semifinal tes wawasan kebangsaan. Jangan lupa subscribe. Makanan Indonesia silahkan kita mulai. Gak dong kak, yuk. Masuk ya. On roll. Pen-nya cek, men-nya cek. Udah. Jangan lupa. Udah. 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 Sotolamongan